Terima kasih. Dan juga BNPT, kemudian juga merangkul di atas 188 makin meluas. Tak hanya fokus pada dugaan penodaran agama, tapi juga ada unsur pelanggaran undang-undang ITE. Kemudian ada afiliasi Ponpes Al-Zaitun. Sekali lagi ini masih indikasi dengan organisasi bawah tanah, organisasi terlarang, organisasi yang tidak terdaftar pada organisasi yang masuk kategori organisasi terorisme, NII. Itu dia sejumlah pihak menyatakan memang ada dugaan unsur afiliasi antara Ponpes Al-Zaitun dan juga NII. Belum lagi, Bares Kimabels Polri juga menyatakan ada unsur pidana terkait pimpinan Kodok Pesantan Al-Zaitun Panji Gumilang, meskipun hingga saat ini belum menetapkan tersangka. Betulkah ada unsur terorisme di dalam Ponpes Al-Zaitun? Kita akan bahas untas bersama dengan narasumber kami. Nantipun kami juga kembali bakal sejual mahasiswa yang hadir dari UNAS, Jakarta. Tepuk tangannya boleh, teman-teman mahasiswa? Nanti bertanya langsung kepada para narasumber kami, karena kalau melihat kompetensi kapasitas mereka bisa bersuara. Malam hari ini kita berikan catatan-catatan khusus untuk Ponpes Al-Zaitun ya. Dan langsung dijawab oleh narasumber kami. Kalau begitu langsung saja kami perkenalkan satu persatu sudah hadir ada Pak Ahmad Nurholis, aktivis kebindakaan dan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir Muhammad Afifuddin Ansori, koordinator aksi Bela Al-Zaitun. Langsung saja Mas, Ponggol. Ya, selamat malam semua. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih juga, selamat malam. Dan juga ada Mas Islah Barowi, jaringan Islah Moderat. Selamat malam Mas, Assalamualaikum. Boleh saya ambil cek mic, Mas. Kemana saja Mas Islah? Boleh saya ambil cek mic, Mas. Hadir lagi di catatan dan demokrasi? Jadwalnya nggak matching. Wah, memang jadwalnya padat meraih, Mas Islah. Terima kasih banyak. Kami juga menghadirkan ada Wasek Jen, Majelis Selam Indonesia, Bidang Hukum dan HAM. Terima kasih banyak, Pak Iksan Abdullah. Assalamualaikum Pak Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Adik-adik dan pemirsa TV One. Kami juga menghadirkan, ini juga sudah cukup lama, tidak tampil di catatan demokrasi. Ketua Majelis Keluarga Indonesia, Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Be? Biasanya kalau Babe udah megang mic, takbir ya, Be? Kami juga menghadirkan mantan camat. Ini harus dipertegas, mantan camat negara Islam Indonesia. Betul. KW9. Tingkatnya di camat NI. Terima kasih banyak, Pak Imam Solauddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita langsung mariah ke Muhammad Afifuddin Ansori. Ini yang koordinator aksi bela al-zaitun. Kami cukup sulit sebenarnya mencari orang-orang yang mau pasang badan untuk panjigumilan. Salah satunya malam hari ini hadir, Mas Afifuddin pertimbangannya apa? Mengapa Anda habis-habisan secara terang-terangan membela al-zaitun? Ya, terima kasih kepada Andro dan Maria. Oh, kepada Bang Andro dan Mbak Maria. Dicatat ya Bang S, dari awal sampai akhirnya Bang. Siap, siap. Nah, terima kasih kepada semua yang telah hadir. Dan terima kasih juga kepada para Kiai Asatis dan juga Pak Kiai Ikhsan. Apalagi Cak Islah yang kita telah pernah berdiskusi di Polda Metro Jaya saat itu. Perihal radikalisme dan juga Babe Haikal. Saya dulu pernah sempat mendatangi Babe Haikal itu ketika ada isu pembakaran bendera Tauhid waktu itu. Saya datang. Dan juga kepada Cak Imam dan juga kepada yang hadir semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Sebelumnya, Alhamdulillah kami telah melaksanakan aksi damai di depan kantor Majelis Ulama Indonesia pada hari Kamis kemarin. Mohon maaf Pak Kiai sebelumnya. Aksi damai kami ini kami namakan sebagai aksi damai tegakan konstitusi. Kenapa? Apa yang mendasari kami semua hingga menegakkan konstitusi dengan turun ke jalan menyuarakan di depan Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama kami melihat adanya pola-pola dugaan kriminalisasi. Yang kedua adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Oke kita bahas satu persatu dulu. Kriminalisasi dari bagian mana? Silahkan Mas Papi. Baik, kriminalisasinya yang pertama adalah adanya dugaan pelanggaran asas praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh saudara Panji Gumilang. Bahwa dalam hukum asas praduga tidak bersalah menyatakan setiap orang dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang mengikat yaitu ingkrah. Jika tidak ada, maka itu adalah tuduhan bahkan fitnah. Sehingga tuduhan-tuduhan yang ada di media sosial, di televisi itu semuanya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Itu yang pertama. Bukannya kita sampai sekarang masih menggunakan dugaan? Iya betul. Nah sehingga dugaan-dugaan ini kan nantinya dikhawatirkan menggiring opini masyarakat. Ini yang berbahaya teman-teman semua. Sehingga kami turun ke jalan, aksi di depan MUI. Bukan kita mendemo MUI, bukan. Tapi kita sesama umat Islam mengingatkan bahwa MUI mempunyai fungsi sebagai khadimatul ummah, pelayan umat. Marilah kita rangkul perdamaian. Sebagaimana Pak Kiai mohon izin dan mohon maaf semua. Syairnya Buya Hamka itu dalam panggilan jihad. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah, ciptakan perdamaian, hentikan pertikaian. Ini yang harus kita tanamkan. Saya melakukan aksi itu, mengajak kepada teman-teman semua, sudah. Yang kemarin-kemarin demo sampai ada beberapa kekerasan lain sebagainya, cukup. Mari kita serahkan kepada proses pengadilan yang berlangsung. Saya yakin bahwa pihak kepolisian memiliki profesionalitas dan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan perkara ini. Yang disasar siapa Mas Afifudin sebenarnya? Yang disasar siapa? Apakah masyarakat yang memang menurut Mas Afifudin sudah kebablasan, mereka berasumsi, beropini secara liar. Sekalipun di rana media maya, di media sosial tidak bisa sama sekali kita kontrol. Yang disasar siapa? Apakah MUI-nya, individu di Majelis Luang Indonesia, atau masyarakat, halayan? Nah, betul. Terima kasih kepada Mas Andru. Kemarin ketika kita aksi, kita beraudensi kepada Pak Kiai Prof. Utang Ranu Wijaya. Dan Pak Kiai sudah menyampaikan kepada kami, bahwa fatwa ini adalah rujukan bagi pemerintah. Bukan rujukan terhadap ormas lain untuk mengambil tindakan. Sehingga ormas-ormas lain jangan mengambil langkah. Ini kan yang salah. Ormas mana yang dimaksud Mas Afif? Oh nanti, itu banyaklah. Kita gak bisa menyebutkan. Sehingga fatwa MUI ini, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Kiai Utang Ranu Wijaya, sebagai rujukan kepada pemerintah. Nah, disini kami sepakat. Sudah rujukan, sampaikan kepada pemerintah, biarkan proses hukum berjalan. Jangan polisi ini, baris krimpolor ini diintervensi dengan adanya gerakan masa, dan gerakan masa yang lain, apalagi penggiringan opini. Sehingga menyebabkan adanya cacat dalam berpikir, dalam kaedah hukum. Argumentum et hominem, argumentum et populum. Yang dimana argumentasi dengan menggerakan kekuatan masa. Ini kan saya gak mau. Kami yakin Mas Penegak Hukum tidak akan mempang untuk diintervensi oleh publik, apalagi tergiring opini. Karena mereka juga ada prosesnya gelar perkara. Iya, betul. Dalam itu kita yakin. Tetapi pergerakan-pergerakan demikian ini harus diredam. Tolong, diredam. Jangan sampai umat yang sudah agama embara ini, kita tenangkan saja. Makanya kemarin kita beraudensi itu, tujuan kita begitu dengan MUI. Marilah Pak Kiai, kita jaga keakuran umat beragama. Apalagi Pak Kiai, Pak Jigumilang juga sesama Islam. Kan begitu. Apalagi kita sesama Islam diajarkan untuk ruhamah bainahum. Kan begitu Pak Kiai. Nah, adapun kemarin kita sampaikan kepada MUI itu, yang pertama kita mengingatkan juga kepada masyarakat, bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Indonesia ini negara hukum. Sebagaimana? Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Pancasila merupakan sumber hukum negara. Kan begitu. Apalagi dalam Pancasila kita diajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kiranya kita menjadi orang beradab jika orang mempunyai perbedaan pandangan kita demo habis-habisan. Bahkan yang kita demo ini malahan pondok pesantrennya. Harusnya jika memang berbeda dan diyakini dan diduga ada kesesatan, serahkan kepada pihak kepolisian. Begitu. Mas Hafif, tadi kan secara hukum begitu ya, tapi Anda juga melihat tidak sih, betul ada hal-hal yang melancing secara syariat, tidak hanya secara pondok pesantren al-zaitung saja, tapi juga kepada pimpinan yang sedang diproses oleh Baris. Nah, baik juga terima kasih kepada Mbak siapa tadi? Maria. Mbak Maria. Diingat ya Mas? Iya, siap, lupa saya. Ke Intermezzo, biar tidak terlalu tegang. Nah, baik. Kan ada dugaan-dugaan. Yang pertama itu adalah bercampurnya sof sholat yang diduga. Dugaan-dugaan yang mengarah kepada kesesatannya Pak Kiai, Pak Ustadz, Caislah. Nah, yang kedua, Panji Gumilang bermazhab Soekarno. Yang ketiga itu, rencana saudara Panji Gumilang untuk menghadirkan khotib perempuan. Dan keempat, Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad, bukan kalam Allah SWT. Ini saya lansir dari bbc.com. Nah, sebenarnya kan begini, ketika saya melihat polemik yang ada di Al-Zaitun, kemudian saya selaraskan dengan 10 kategori aliran sesat, ini saya juga masih bertanya kepada pihak MOI, masuknya kemana Pak Kiai? Apakah yang pertama mengingkari salah satu rukun iman yang enam? Karena sejauh mana yang saya pahami sampai saat ini yang saya dengar, belum ada pernyataan bahwa saudara Panji Gumilang mengingkari rukun iman. Kan begitu. Ini kita perlu diskusi di sini. Nah, yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah Pak Panji Gumilang demikian? Kan begitu. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Apakah ada dalam video yang beredar di masyarakat itu, saudara Panji Gumilang meyakini adanya kitab setelah Al-Quran? Nah, yang keempat, mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Nah, selama yang saya dengar dari pemaparan juga Pak Sudirman Abbas kemarin, bahwa yang dimaksud Al-Quran kalamullah itu bukan merendahkan otentik daripada Al-Quran tersebut, tapi bagaimana beliau meneguhkan ketauhidan? Sehingga yang saya pahami adalah, betul Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi diturunkan melalui Malika Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Kan begitu. Nah, sehingga analogi Al-Quran adalah perkataan Nabi ini bukan dalam ranah merendahkan atau merendahkan keotentikan Al-Quran. Jika keotentikan Al-Quran direndahkan, justru lebih parah daripada kalangan Muqtazilah pada saat itu Pak Kiai. Yang dimana kalangan Muqtazilah pada abad ke-7 menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kan begitu. Itu tafsir Mas Afif, tapi dijawab terlebih dahulu sama Pak Iksan. Silahkan langsung saja Pak Iksan. Karena poinnya bisa dijabarkan. Maria mungkin bisa diserahkan juit poinnya ke Pak Iksan. Kita pinjam. Ini ada 10 kriteria aliran sesat menurut Majelis Ulam Indonesia. Betulkah kemudian Panji juga terkait dengan 10 poin ini Pak Iksan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Adinda Afif. Afif. Jangan satu lupa nama semua kita malam hari. Saya hafal. Karena yang menerima saya di demo itu yang menghubungi beliau itu saya. Untuk hadir dan kita akan temui. Namun karena acara yang bersamaan saya harus menggawangi juga. Sehingga yang menerima Prof Utang. Jadi terima kasih. Tadi ada kata-kata mengingatkan Majelis Ulamah Indonesia. Memang semua juga harus diingatkan. Kecuali juga Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang itu harus diingatkan. Jadi jangan hanya Majelis Ulamah Indonesia. Kenapa harus diingatkan? Al-Quran itu adalah kalam baginda Rasulullah SAW. Dia mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah. Tetapi kalam Rasulullah SAW. Nah, boleh berpendapat. Tadi kan disampaikan. Pendapat itu bebas. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Pasal 29. Kemerdekaan dan berserikat dan untuk melaksanakan dan menjamin keyakinan warga negara. Itu sah. Tetapi berpendapat di pikirannya. Di dalam diskusi, boleh. Tetapi ketika dia melontarkan suatu pendapat ya di publik malah ini medsos sekarang ya dan itu bertentangan dengan akidah tadi disini ada arkanul islam. Arkanul iman. Ya. Di antaranya disebutkan disini poinnya adalah mengingkari rukun iman. Karena Al-Quran itu bukan firman baginda Rasul. Tetapi Al-Quran adalah kitab Allah. Firman Allah. Yang diakini oleh semua mufasirin dan jumruh ulama. Tidak ada perbedaan. Empat mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Shafi'i semua sama. Artinya ketika seseorang itu berada di luar konteks itu itu sudah melanggar akidah. Yang sudah menjadi kesepakatan para mazhab imam yang empat yang kita anud yang dikumpulkan sebagai mazhab. Empat itu adalah ahli sunawal jamaah yang dianud oleh bangsa Indonesia sebagai besar dan para jumruh ulama tidak ada perbedaan untuk itu. Pak Iksan, tapi sampai sekarang memang status Panji Bumilang dalam soal dugaan penistan agama belum ada sama sekali. Kami belum mendengar sama sekali suara itu dari majelis ulama Indonesia. Ya tentu kami tidak seperti halnya orang-orang yang ingin berpendapat dan menghakimi apa yang disampaikan oleh adindah kita. Justru kami menghindari itu. Itu menunjukkan bahwa ulama itu dalam menjustifikasi suatu perbuatan orang itu tidak mudah, tidak gegabah. Dilihat dulu, dikaji dulu. kemudian disampaikan dan itu pun kewajiban bagi majelis ulama Indonesia dalam rangka himayatul umat. Melindungi kepentingan umat untuk tidak terpapar dengan pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman agama yang menyimpang. Itu tugasnya majelis ulama Indonesia. Itu dalam rangka himayatul umat. Nah, dalam rangka satu lagi so dikul hukumah kita adalah mitra pemerintah. Nah, pemerintah sekarang sudah meminta kepada kita lewat Mabes Polri yaitu meminta fatwa. Ya, tentu saja fatwa itu baik diminta atau tidak diminta ya kami kewajiban untuk menyampaikan untuk bisa meluruskan kembali apakah ucapan, statement yang diunggah oleh Panji Gumilang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam atau ucapan Rasulullah itu benar nah itu nanti kami akan sampaikan pada saatnya. Apalagi diminta tidak dimintapun akan kami sampaikan. Nah, jadi berpendapat ketika dia masuk kepada merusak forum internum ya yang sudah menjadi kemufakatan itu akan melanggar hukum dan akan bertentangan dengan hukum. maka sudah tepat untuk menghindari gonjang-ganjing ya untuk menghindari suasana yang berekskalasi luas ini sudah tepat Mabes Polri melakukan penyelidikan dan sekarang meningkat ke penyidikan artinya di situ diduga kuat ada tindak bidana selanjutnya kita sampaikan ke Barat Skrim itu bentuk ketaatan kita semua nih ya tidak ada ulama tidak ada ustad tidak ada siapapun ya tidak ada presenter Mbak Mas Andro Mbak Maria ada-ada mahasiswa semua harus taat tunggu keputusan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Barat Skrim tapi karena diksi tunggu diksi nanti dari Majelis Ulama Indonesia itu jadi backfire buat institusi Bapak karena apa ada sekarang yang lagi viral MUI digugat sama pihak kuasa hukum Pak Jigumilang 1 triliun oh kalau itu pengalian isu aja gak usah di respon gak usah di besar-besarin itu pengalikan isu fokus aja sekarang gak akan mempan berarti Pak ya ya bukan gak mempan itu sia-sia lah buang saw itu namanya anggap aja angin lalu ya kita tawar kalau bisa 1 rupiah saja katakan ya kan kan gugatnya 1 rupiah 1 triliun Pak itu kan materialnya yang formilnya kan 1 rupiah Mbak kita kasih aja 1 rupiah kalau perlu 10 rupiah saya kasih tawar dikit Pak 100 rupiah jadi fokus aja sekarang Panji Gumilang itu bukan berhadapan dengan Majelis Ulama Indonesia tapi berhadapan dengan umat islam itu harus dipahami ini kan seolah-olah diciptakan bahwa Panji Gumilang berhadapan dengan MUI kenapa berhadapan wong kita minta lalui surat ya untuk tabayun apa benar sih yang disampaikan surat pertama dijawab nanti tunggu tahun 2024 betapa panjang sedangkan kegaduhan itu sudah tercipta sedemikian rupa bahkan letupan-letupan demo sudah makin besar tapi gak apa-apa Masul Lama itu penuh orang-orang yang sabar tawakal kita kirim lagi surat yang kedua tidak direspon gak sampai disudik kita juga datang ke sana ditolak makhrib itu datang ke sana ditolak kemudian masih belum ini juga kita masih bersabar juga ikut tim yang jadi tim kan juga MUI Jawa Barat teman-teman kita Nadatul Ulama proses tabayun itu sudah dilakukan udah panjang sekali dan MUI juga melihat bahwa proses hukum yang saat ini dilakukan oleh Baraskin sudah tepat iya kita rangkul dulu mbak kita rangkul mereka panjikku bilang kita rangkul tabayun kita rangkul eh malah dipukul sampai di sana dulu Pak Kiai apakah kemudian proses yang dilakukan oleh Baraskin sudah tepat menurut MUI juga disepakati juga oleh Pak Ahmad Nurholis dijawab usai jeda saat lagi aplikul ya ya jika tadi Kiai Isan dari MUI menyatakan bahwa memang sudah tepat Baraskin Polri melakukan tindakan pidana terhadap Panji Kumila meskipun saat ini masih dalam proses penjidikan belum kemudian kita menentukan hasil ya tapi Pak Nurholis juga akan sepakat Baris sudah tepat untuk meredam berbagai polemik yang ada pantas dipidanakan Pak Panji Kumilang ini silahkan ya terima kasih Mbak Maria ya saya kira pantas atau tidak itu kan sangat bergantung dengan kerja kepolisian saat ini ya dan saya kira ini waktu yang tepat karena saya kira kasus terkait dengan Azaitun dengan Panji Kumilang ini kan sudah bergulir sangat lama saya kira dari tahun ke tahun selalu ada persoalan yang muncul berbagai kasus itu muncul gitu ya tapi selama ini kan mungkin baru sekali dua kali kan beliau berhasil dipidanakan tapi banyak kasus itu menjadi gak jelas gitu ya bahasa jawanya itu Melgedes gitu nah oleh karena itu saya kira ini waktu yang tepat kalau memang berbagai pihak itu menduga bahwa Panji Kumilang itu melakukan tindak kriminal bahkan kemudian sekarang sudah mengarah ke terorisme nah ini waktu yang tepat lah gitu hanya memang saya punya catatan terhadap kepolisian baris krim dalam hal ini kan umumnya ya ketika mereka menangani terutama kasus yang terkait dengan penudahan agama itu yang diundang sebagai saksi ahli menurut saya yang kurang fire gitu ya biasanya MUI udah pasti itu gak pernah gak pernah absen ya untuk diundang tapi maksud saya adalah dari kalangan muslim moderat itu mestinya juga diundang untuk memberikan perspektif yang yang biasanya itu agak berbeda dengan MUI begitu nah dengan begitu sehingga baris krim itu bisa menangani kasus panji gumilang secara objektif jadi tidak sebagaimana tuntunan sebagai apa sebagian besar masyarakat yang yang saat ini memang kalau kita simak di berbagai media ya pengennya dipidanakan begitu karena memang sudah sangat banyak dari mereka itu yang yang merasa bahwa panji gumilang itu telah melakukan inilah apalagi kalau dikaitkan dengan ini gitu ya bukannya pengennya mas tapi kalau ada bukti kan bisa langsung ditindak lanjuti ya memang benar karena itu kan prinsip saya kalau memang sudah ada bukti ya bisa bisa langsung dieksekusi kira-kira begitu oke tetapi saya setuju dengan mas Afif tadi praduga tak bersalah itu harus dipegang oleh kita semua oleh penegak hukum lah terutama baris kim polri gitu ya tapi anda juga pernah di dalam anda juga pernah menjadi anggota NI disana anda melihat ada pelencangan-pelencangan ini ya yang lalu sebetulnya saya mau cerita itu jadi saya pernah menjadi anggota NII dalam tanda petik ya jadi tahun 95 96 jadi sebetulnya dari mulanya itu adalah ada teman tetangga gitu ya ngajakin waktu itu kan saya masih aktif di remaja mesjid begitu kan di daerah kemayoran lalu ada ada tetangga yang ngajakin saya untuk ikut kajian gitu kalau di mesjid kan pengajian biasanya nah itu kajian nah saya ikutin karena memang pada saat itu saya ya suka mengikuti berbagai kajian gitu ya saya ikut gitu nah lalu dalam beberapa kali pertemuan ini kok ngajinya itu arahnya ke ini ya itu tadi sudah mengarah ke apa mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada di di periode Mekah belum ke kita sedang menuju ke periode Madinah lalu dakwah-dakwahnya itu meluluk terkait dengan ini bagaimana mendirikan negara Islam lalu apa ya itu ayat-ayat tentang infak dan sebagainya gitu ya saya jadi sebetulnya ketika dua tiga kali pertemuan itu saya sudah mencium hal yang yang menurut saya pada saat itu kontak NII pada saat itu ya ada sesuatu yang tidak beres begitu memang kelihatannya ideologi mereka adalah memperjuangkan negara Islam tapi dalam prakteknya saya kira adalah orang-orang ini memanfaatkan nama Islam atau semangat untuk memperjuangkan negara Islam tapi untuk menghimpun dana menurut saya begitu jadi bahkan saya sampai ini sampai ikut apa di bayat juga di bayat lalu kemudian ketika saya memutuskan untuk keluar gitu ya karena menurut mereka kan saya sudah benar-benar menjadi anggota NII gitu kan lalu saya keluar itu karena ada beberapa argumen teologi mereka yang menurut saya pada saat itu saya kan apa belajar di Sanawiyah Aliyah di Pondok Santren gitu ya misalnya salah satu yang masih saya ingat itu adalah pada saat itu saya tidak tahu DNI yang lain tapi wilayah kemayoran itu ustad-ustadnya gitu ya itu mengatakan bahwa kita hanya mengacu kepada Al-Quran tidak mengacu kepada hadis kan gitu nah lalu ketika saya sudah bertekad mau keluar gitu ya saya katakan ke mereka kalau kita tidak menggunakan hadis lalu bagaimana kita tahu cara kita untuk sholat atau sembahyang kan gitu karena di Quran itu kan hanya perintah sholat tapi bagaimana tata caranya itu kan kita dapatkan di hadis kan gitu nah lalu ada hal-hal lain yang singkatnya adalah mereka tidak menggunakan hadis atau sunnah rasul itu sebagai landasan hukum gitu nah banyak alasan lain lalu ya terutama gini pada saat itu saya sudah menganggap bahwa mendirikan negara Islam dalam konteks NKRI itu sudah merupakan makar gitu ya nah oleh karena itu ya ini gerakan gak beres gitu berarti Pak Nurholis tahu persis cikal bakal Al-Zaitun ini bersumber dari indikasinya dari NII Pak Jugu Milang juga ada afiliasi ke sana Pak Nurholis mengamini hal itu saya tidak tahu persis saya taunya belakangan bahwa Al-Zaitun itu ini setengah-setengah masuk NII atau coba-coba nih Pak Nurholis ini kan kita harus bisa memisahkan sebetulnya antara NII dan keberadaan Al-Zaitun karena ini pernyataan dari Menko Polhukam diakui dulu kata Pak Wafud MD memang ada kaitannya secara rekam jejak antara Al-Zaitun tapi kalau sekarang sedang diselidiki oleh BNII sekarang kan sedang diselidiki jadi menurut saya adalah memang tidak bisa dibungkiri Pak Jugu Milang itu dulu Panglima KW9 di era itu kalau tidak salah pada saat saya masuk di NII itu ya Panjigu Milang itu lalu kemudian tahun 1999 mendirikan Azaitun nah saya tentu tidak serta-merta mengatakan apakah Panjigu Milang ketika dia sudah mendirikan Azaitun itu masih menggunakan metode NII atau tidak begitu Pak Nurholi maaf saya potong kalau Anda kemudian mengetahui bahkan juga meyakini bahwa Panjigu Milang merupakan Panglima NII pada zaman itu namun mengapa saat ini Anda kok tidak sepakat bahwa Panjigu Milang tidak layak dipindahkan ya kan nampak tidak ada korelasi di sana ya yang bisa membenjarakan itu kan aparat keamanan gitu ya katakanlah misalnya gini saya selalu protes ini juga setelah saya kan banyak teman-teman yang kena juga itu jirat NII gitu ya misalnya yang saya juga tidak setuju adalah kan ada bayar infak dan sebagainya itu kemudian menghalalkan segala cara misalnya karena orang tuanya belum masuk NII maka kita boleh ambil harta milik orang tua untuk dibayarkan ke NII gitu nah itu saya juga tidak setuju gitu nah apakah pola itu masih dilakukan ketika Panjigu Milang mendirikan Azaitun atau tidak nah inilah tugas saya kira tugas aparat pemerintah begitu oke dari Pak Imam sendiri sebagai mantan camat NII apakah masih mencium bibit-bibit NII pada sosok Panjigu Milang yang juga pada pemimpin Pompas Al-Zaitun ya sebelumnya terima kasih Mas Andro Mbak Maria dan para Narsum terima kasih kepada TV One yang sesungguhnya buat saya sebelumnya maaf ya Mas Andro masalah Azaitun ini sesungguhnya saya sudah hopeless hopeless sekali kenapa? karena pekerjaan saya dari tahun 96 sudah keluar itu 96 saya keluar jadi saya coba ingin inikan dulu profil saya enggak saya 96 itu sudah keluar Pak 95 sudah keluar jadi 85 85 itu saya dibayat 85 dibayat dan yang membayat itu sesungguhnya Abu Toto langsung Panjigu Milang iya lalu setelah ada pembinaan 87 saya dilantik jadi aparat desa di Jakarta Timur setelah itu tahun 98 berapa 87 90 saya di Tahaul Am misalnya dimutasi kerja saya ke Bekasi Bekasi Utara awalnya terus 92 saya ditahul lagi dimutasi lagi ke Bekasi Barat nah perjalanan saya selama itu sampai 96 pada akhirnya membawa saya kepada sebuah kesimpulan ini ada hal yang ganjil walaupun memang apa yang saya dapatkan tentang masalah Ajaitun ini ngeri-ngeri sekali lah ngeri sekali dibuat saya boleh diuraikan Pak malam hari ini di catatan demokrasi dijabarkan satu persatu yang ngeri itu unsur apa ah boleh pertama begini tentang masalah pertamanya ini kasus ini dulu ya saya coba ungkap kasus ini kasus Panjigu Milang ini ya kan menurut saya yang viral hari ini itu sesungguhnya sebuah kecorobohan dia yang membawa malapetaka gitu itu saya bisa simpulkan begitu kenapa karena sesungguhnya apa yang dipraktekan apa yang viral hari ini itu sesungguhnya produk dari pemikiran dan praktek keagamaan yang dimiliki oleh Panjigu Milang yang diaplikasikan di dalam lembaga NIKW9 itu yang sesungguhnya itu tidak boleh tidak boleh terungkap untuk internal saja seharusnya untuk internal saja dan menurut saya dan itu menjadi sebagai sebuah ideologi kita saat itu bahwa apa yang dilakukan oleh Panjigu Milang itu sebuah kesalahan kenapa karena kami diajarkan sudah ada itu protap-protap ya protap-protap tentang bagaimana bahwa ajaran ini atau gerakan ini gerakan yang tidak apa gerakan bawah tanah yang tidak perlu tahu masyarakat kan begitu jadi memang ada protap-protap tentu apalagi yang sederhananya masalah musyahadatul hijrah saja ya Pak ya musyahadatul hijrah hijrah bahwa pertama tidak boleh ada keluarga yang tahu itu protapnya itu tidak boleh ada keluarga yang tahu bahwa kita telah hijrah terus kedua bahwa tidak boleh ada saudara-saudara dan juga teman-teman yang dekat dengan kita setelah beat itu jadi ada protap-protapnya apalagi kemudian yang ini tidak boleh ada catatan keluarga TNI Polri gitu jadi ketat sekali itu kan ketat sekali sehingga yang harus kita lakukan adalah kehati-hatian dan itu diajarkan Pak ideologi tentang adifa pertahanan Anda juga berarti termasuk orang yang mengumpulkan orang-orang untuk menyetorkan dana yang fantastis ya itu catatan saya selama berapa tahun tuh dari 85 sampai 90 ini memang buat saya secara pribadi itu saya pada akhirnya ya saya kembali kepada sebuah kesimpulan ini harus dilawan pada akhirnya gitu kan Pak Imam kami ingin kepastian apakah betul cara menghimpun kemudian mengumpulkan dana-dana itu dengan menghalalkan segala cara dengan mencuri dengan merampok mungkin yang masih disetorkan ke itu adalah apa ya itu teknis sebenarnya jatuh kepada teknis tapi betul demikian ya memang ada tidak memasukkan produk pesantren ada ada jadi tahun 92 itu ada program program yang di apa apalagi saat itu Panji sudah megang kekuasaan jadi jadi KW9 itu dia jadi imamnya untuk level wilayah terus 96 dia megang tampuk kekuasaan imam negara islam indonesia langsung dia pegang itu sehingga apa yang dilakukan itu merupakan produk dan pemikiran langsung dari dia pure gitu dan itu kemudian dia lakukan apa yang dia lakukan itu yaitu menggalang masa yang ada di KW9 untuk melakukan satu program hujum mahtab siriah namanya misi offensive penyerangan penyerangan apa misi offensive pokoknya jadi seluruh kekuatan yang ada itu dikerahkan untuk mengambil harta ya kan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk apa untuk di apa untuk dipersiapkan kepada satu tujuan utama yaitu saat itu ya panjikgu bilang punya program ya utamanya ketika dia menjadi imam negara islam ya kan tahun 96 ya itu tentang obsesi dia tentang adanya pendidikan kenapa karena kita waktu itu putusnya kaderisasi dan itu berangkat kepada anak-anak kita saat itu yang dimiliki itu dulu tapi apakah sekarang diterapkan pada ponpes al zaitun dan panji gumilang sekali lagi itu konteksnya dulu apakah sekarang itu masih sangat membekas dengan strategi yang sama dengan pola-pola yang tadi mas imam sebut kalau secara langsung ke masalah anak didik ya ke masalah anak didik itu tidak iya kan ke anak didik normal-normal saja gitu kan karena kan memakai kurikulum depak ya kan itu tetapi yang perlu dicatat ya kan bahwa ketika mereka sudah kelas 6 eh kelas berapa tuh kelas 3 SMA kelas 12 ya berarti kan itu ada yang namanya program Irshad Al-Murokas Al-Mumbarmaj 3 hari 3 malam dipersiapkan orang-orang yang mau lulus ini ya kan untuk dipersiapkan sebagai kader-kader yang nanti di lapangan bermain gitu itu ada oke terus yang keduanya bahwa apa yang dilakukan Panjigumilang hari ini iya kan praktek-praktek itu sesungguhnya menjelaskan mengkonfirmasikan kepada kita bahwa apa yang menjadi produk pemikiran dan penjalanan apa namanya pemikiran keislaman dia itu dipraktekan kenapa karena saya meyakini saat itu tahun 96 saya menulis buku bahwa apa yang menjadi kesesatan ini ketika Panjigumilang itu berpaham Isabugis gitu dan itu jelas sekali terlihat hari ini Pak Imam apakah Anda juga sepakat bahwa NIDI tadi sampaikan oleh Panjigumilang ini adalah aktivitas makar atau justru Anda meyakini bentuk terorisme NIDI kalau bicara tentang terorisme sesungguhnya begini ya ini juga menjadi catatan penting buat Pak ini abang kita yang menjadi bagian dari pemerintah iya betul yang mana bang yang kiri apa yang kanan bang 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 Islam poinnya poinnya sesungguhnya perlu menjadi catatan catatan penting buat umat Islam khususnya ini kan khususnya umat Islam sesungguhnya perjuangan Kartosurio itu selesai sudah ketika Pak Kartosurio itu tertangkap itu dan sebelumnya juga perlu diketahui bersama ini biar jangan saya coba ingin inikan tentang Kartosurio perjuangan apa yang dilakukan oleh Pak Kartosurio jadi ketika sebelum tertangkapnya itu Pak Kartosurio dengan staff-staff yang ada di gunung itu bermusawarah dengan melahirkan MKT-11 dimana dinyatakan disitu kita apa genjatan senjata dan kembali lagi ke masyarakat seperti semula kalau dia itu pendidik balik ke pendidik kalau ke guru apa ke pedagang balik ke pedagang kalau jadi ustad ya kembali ke ustad kalau ke ormas misalkan Muhammadiyah kan ada sebagian itu ada yang Muhammadiyah ada yang DNU balik lagi ke situ pertanyaan selanjutnya masih pertanyaan selanjutnya kalau ini organisasi memang di cap terlarang bahkan ada cap terorisme tapi tidak terang-terangan mungkinkah dijerat dengan undang-undang terorisme nanti Mas Isla juga ikut menanggapi sesaat lagi hanya di cap demokrasi Mas Isla Pes Al-Zaitun Panji Gumilang kemudian ada pihak yang mengaitkan hal itu NII ditelusuri hingga akar-akarnya dan dibubarkan terima kasih jadi gini kalau kita mau melihat perkara ini ya soal Panji Gumilang kita sebenarnya punya tiga elemen yang harus kita bedah satu persatu disini ada NII ada Panji Gumilang ada Al-Zaitun oke kita bedah dulu NII NII ini adalah ibu kandung dari semua organisasi teror yang ada di Indonesia hari ini ibu kandungnya mulai dari Kartos Wiryo nanti ada Ajangan Mas Duki ada Adah Jailani kemudian ada Panji Gumilang di titik akhir terjadi perpecahan pada akhir dekade tahun 80-an hingga kemudian di awal tahun 90-an NII pecah siapa namanya Adah Jailani pecah dengan Abdullah Sungkar karena persoalan ideologi Abdullah Sungkar Wahabi Adah Jailani yang masih mempercayai dengan keyakinan-keyakinan yang bersifat primitif percaya kepada keris dan sebagainya jimat-jimat dan sebagainya lalu mereka pecah Abdullah Sungkar menggandeng seseorang yang ketika itu ada di Malaysia namanya Abu Bakar Bashir lahirlah disitu yang namanya Jamaah Islamiyah dari Jamaah Islamiyah ini kemudian muncul produk-produk turunan JAD, JAK, JAS, JAT MMI, MIT, MIB dan seterusnya nah ini ibu kandungnya teroris di Indonesia ini adalah NII dan semua organisasi ini beserta produk-produk turunannya ini punya cita-cita yang sama ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam negara teokrasi oke NII disitu Mas Islah sampai disana dulu kita gali lagi mengapa kemudian kalau NII ini betul-betul bagi ibu kandung dari terorisme kok sampai sekarang BNPT sampaikan bahwa NII ini tidak masuk dalam DTTOT daftar terduga teroris dan organisasi terorisme puluhan tahun loh saksing hidupnya masih ada Pak Imam ini juga menjadi pertanyaan saya salah satu ambigo yang ada di dalam kepala saya hari ini ada beberapa dalam satu tahun terakhir Densus 88 sudah menangkap 35 orang yang terafiliasi dengan NII di Sumbar Lampung Banten Jakarta dan Bali pendanaannya sudah ada sebagai syarat syarat utama dari penetapan DTTOT itu adalah funding pendanaan pendanaan sudah jelas kalau di Garut itu ada Islam Bayat namanya dia ada infak-infak yang kemudian disetor ke pemerintah pusat kepada amirnya demikian juga di Sumatera Barat di Darmas Raya bahkan yang ditangkap terakhir di Banten dan Jakarta itu adalah gubernurnya yang ditangkap di Bali itu adalah penyedia penyalur pendanaan dan sebagainya ini sebenarnya sudah komplit kalau mau diajukan sebagai DTTOT oleh Mabes Polri yang kemudian harus berkolaborasi dengan PPATK dan juga OJK untuk menetapkan bahwa ini adalah DTTOT kendalanya apa mas? saya juga kurang tahu tapi seharusnya sudah layak ini ditetapkan seperti itu mungkin saja karena tidak ada struktur yang hari ini betul-betul top down hari ini semua bergerak seolah-olah tanpa amir tapi sebenarnya ada organisasinya nah ini ini yang harus betul-betul kita dorong kepada Mabes Polri hari ini Wabil Khusus dan Suslapan Lapan untuk mengajukan DTTOT sehingga bisa ditetapkan oleh pengadilan negeri sama seperti penetapan jamaah islamnya dalam keputusan inkrah dari tersangka terpidana Zarkasi ketika itu JI adalah DTTOT berarti ngawur kalau ada pihak yang mengatakan NII dipelihara NII ini merupakan lumbung sumber finansial yang besar sekali hingga bisa mengumpulkan puluhan miliar dalam waktu yang singkat itu ngawur mas ya ini yang akan saya ceritakan elemen kedua disitu ada Panji Gumilang Panji Gumilang ini adalah galangan-galangan yang dilakukan oleh operasi intelijen pada zaman Orde Baru pada zaman Pak B.J. Habibi Abri ketika itu diperintahkan untuk melakukan penggalangan kepada Panji Gumilang pada zaman Bu Megawati kepala binnya adalah Pak Hendro Priyono diperintahkan untuk melakukan penggalangan penggalangan selesai ketika itu terjadi bargen bahwa ketika Panji Gumilang digalang dia meminta untuk membentuk Al-Zaitun sebagai satu the center of gravity dari gerakan Panji Gumilang sebagai epicentrum sebagai bejana untuk melakukan upaya penggalangan ini sekaligus sebagai mesin uangnya nah ini ini yang kemudian dikabulkan oleh pemerintah sehingga banyak sekali dari sektor pemerintah ketika itu memberikan lampu hijau termasuk Menteri Agama ketika itu pendanaan-pendanaan ngalir semua ke situ sebagai dalih penggalangan dari Al-Zaitun nah Panji Gumilang ini menurut saya pada akhirnya setelah semua operasi penggalangan itu selesai kemudian Panji Gumilang melakukan akrobatik sendiri dan proses deradikalisasi itu kemudian menjadi kepablasan yang menurut saya Panji Gumilang akhirnya liberal ini ini tudingan saya menurut saya sudah selesai Pak Hendro sendiri kalau ditulis oleh salah satu media kemarin dikatakan dia menjadi backing saya gak percaya Pak Hendro sudah selesai Pak Hendro juga sudah bukan siapa-siapa lagi kalau kemudian dia pernah menggalang Panji Gumilang dan juga memberikan lampu hijau untuk pembentukan Al-Zaitun sebagai satu bejana proses penggalangan itu iya tapi setelah itu kan sudah selesai nah ini kemudian berjalan autopilot sehingga Panji Gumilang ini terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran mungkin kalau kita di dalam Islam itu sebenarnya pada abad ke-9 pemikiran ini sudah ada Al-Werog Abu Bakar Al-Razi Al-Muqofa iya sorry Ibnu Muqofa dan juga Abul A'la Al-Ma'ri ini adalah pemikiran-pemikiran skeptis yang memang mendevaluasi nilai-nilai keimanan nah ini tidak boleh dibiarkan makanya saya setuju maka kemudian celah hukum ini harus diberikan kepada Panji Gumilang berikan semua ini ruang pengadilan supaya tidak tidak menjadi trial by the mass maka kemudian ruang pengadilan ini adalah satu-satunya cara bagi ruang demokrasi untuk membuktikan apakah dia betul-betul menista agama atau tidak makanya bukan trial by the mass mas Islah tapi terkesan lamban desakan dari publik untuk menuntaskan kasus ini kok kesannya menemukan jalan buntu mas ya tarik ulurnya dimana ini mas di internal saya menurut saya memang satu proses hukum itu kadang-kadang memang perlu satu social circumstances untuk menjadi desakan apakah orang yang istimewa dalam tanda kutip kalau orang biasa langsung dirikus hitungan satu minggu selesai sampai persidangan mas tapi memang begini mas Sandro dan juga para pemirsa sekalian Al Zaitun ini adalah suatu lembaga pendidikan dengan santri existing yang jumlahnya ribuan dan alumni yang jumlahnya ribuan dan tentu saja bagi suatu firko bagi suatu harokah-harokah politik ini sangat seksi kalau kemudian ada orang yang bermain di dalam ini untuk sebagai alat untuk meraih kekuatan-kekuatan elektoral mungkin saja mungkin tapi kalau orang-orang seperti Pak Hendro yang hari ini sudah inaktif dari kegiatan intelijen saya tidak percaya bahwa dia juga menjadi backing dan ini terbukti juga diutarakan oleh Pak Hendro dengan berbagai klarifikasi dan berbagai operasi intelijen itu sudah selesai hari ini menurut saya adalah satu galangan-galangan yang kebablasan sehingga Panji Gumilang ini betul-betul sudah di luar kendali dan menjadikan ya menjadikan kantong-kantong NII yang tersebar di berbagai wilayah di luar Zaitun itu dia buat satu momentum tahunan satu muharom namanya sebagai alat konsolidasi sebagai alat tambang uangnya dia sampai sekarang nah inilah NII itu makanya kalau melihat pemikiran Panji Gumilang hari ini dia masih dikaitkan dengan NII saya tidak percaya kok orang seliberal ini masih punya cita-cita ingin menjadikan negara Islam makanya disitu saya tidak sepakat kalau dia ini melanggar wilayah-wilayah sensitif terhadap persoalan keimanan ini harus diadili ini bahaya buat agama Islam kalau persoalan-persoalan Viki ada hotep perempuan dan sebagainya ini sudah biasa kok kita Muhammadiyah tidak pakai kunut NU pakai kunut sudah biasa kita dengan perbedaan-perbedaan Viki tapi kalau persoalan akidah kita tidak mengenal kompromi sampai di sana dulu mahasiswa terima kasih kita libatkan juga mahasiswa yang hadir pada malam ini untuk join juga di diskusi kita silakan ada yang ingin bertanya saya perkenalkan saya Audrey Putri Cania gue dari Universitas Nasional pertanyaan saya untuk Bapak Islah mungkin kan seperti yang kita tahu dulu HTI dan FPI sendiri cepat sekali nih Pak dibubarkan tapi kenapa NII dan juga Al Zaitun yang sudah banyak sekali bukti yang kita lihat di akun media sosial kenapa lama sekali untuk dibubarkan terima kasih Pak terima kasih silakan Mas Islah kok ke saya pertanyaan kayak gini harusnya ke Bapak Beakal jadi begini Adinda apa yang terjadi di dalam Al Zaitun ini memang betul-betul melibatkan hari ini banyak orang yang menyandarkan hidupnya ke Al Zaitun bayangkan asetnya itu 1200 hektare dan disitu ada santri ribuan dengan jumlah alumni ribuan yang hari ini berkarya di berbagai masyarakat di berbagai kegiatan masyarakat kalau soal HTI dan FPI ini memang nyata-nyata dia melakukan gerakan-gerakan harokahnya itu betul-betul berbasis kekerasan dan dia berbasis kebencian dan sangat gampang sekali proses pembuberan HTI dan FPI ketika itu adalah tidak memperpanjang izinnya jadi pemerintah punya kartu turf untuk menyetop izinnya dan dengan sendirinya kemudian organisasi itu menjadi taking down nah persoalannya Al-Zaitun ini sangat komplikatif sangat rumit disitu ada Al-Zaitun dengan aset yang sedemikian besarnya dan dia juga menjadi satu epicentrum dari banyak sekali orang yang bergerak disitu ada juga berbagai organisasi yang terkait dengan teror makanya kita kembalikan tema acara ini kepada terorisme di dalam Ponpes Al-Zaitun tanda tanya mas tanda ada teroris di Ponpes Al-Zaitun nah ini ini yang harus dipahami ini Ormas di satu sisi seperti FPI dan HTI tapi Al-Zaitun ini adalah ma'hat yang banyak sekali melibatkan orang disitu yang sedang menimba ilmu ini persoalannya bukan gerakan-gerakan Ormas yang bersifat politik atau gerakan-gerakan yang bersifat pragmatisme politik Al-Zaitun ini memang dibentuk dulunya untuk sebagai lembaga pendidikan kalau kemudian ini menjadi alat dari Panji Gumilang untuk menjadi mesin uang menjadi haroka-haroka politik dan juga haroka-haroka berbagai ideologi tertentu inilah yang cerita hari ini nah inilah waktunya hari ini pemerintah membuka celah itu supaya bisa menyelesaikan semua ini pemerintah dalam hal ini kemenak juga harus masuk dimulai dengan penegakan hukum pidana atau perdata jangan salah kasus ini sebenarnya bukan hanya persoalan penistaan agama masih banyak kasus lain yang sebenarnya harus dieksplor karena banyak sekali kasus-kasus yang masih terpendam dan polisi harus bisa menggali itu kalau penjelasan seperti itu artinya kalau memang organisasi yang terafiasi dengan atau terkait dengan politik harus lakukan diberangus tapi kalau pendidikan enggak gitu loh enggak juga jadi gini ada satu lembaga pendidikan yang sebenarnya juga menjadi ambiguitas bagi pemerintah kita yang disebut dengan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki hampir semua alumninya adalah tersangka teror yang ditangkap Densus bahkan Abu Bakar Basir juga ditangkap bahkan alumni-alumninya banyak yang ditangkap mengapa lembaga pendidikannya masih berdiri persoalannya adalah disitu adalah lembaga keilmuan yang kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan penutupan dan kita tidak boleh membunuh pemikiran orang karena ini negara demokrasi disitu adalah betul-betul menjadi satu lembaga ilmu pengetahuan yang masih bisa kita andalkan kalaupun terjadi penyimpangan seperti Al-Zaitun saya juga tidak percaya kok santri-santri Al-Zaitun ini semuanya sudah terkontaminasi oleh pemikiran Panji Gumilang bahkan saya kenal banyak sekali alumni Al-Zaitun yang menurut saya tidak kontroversial seperti Panji Gumilang baik Bismillah terima kasih Bang Andro Mbak Maria dan semua narasumber yang saya hormati dan juga mahasiswa-mahasiswa adik-adik sekalian pertama dan utama kita mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk catatan demokrasi karena kalian lah ini menjadi viral dan itu tidak lepas dari kecerobohan Panji Gumilang yang seharusnya tidak dipublikasi kodarullah terpublikasi entah secara sengaja atau tidak sebagaimana ungkapan beliau nah berangkat dari situ ini dari 6 narasumber saja 33% mantan NI loh artinya 2 orang gitu ya dengan semuanya artinya ini harus menjadi catatan penting buat Densus catatan penting buat BNPT bahwa masih banyak yang terpapar kalau 1-2 ini yang kelihatan maaf ya mantannya kan dulu mantannya maaf dulu mantannya berarti di luar sana masih banyak orang dan saya kali ini setuju banget dengan pendapat Pak Islah bahwa kadang-kadang ini saya sangat setuju banget artinya gini ini akrobatik daripada Panji Gumilang sendiri menurut saya Panji Gumilang telah menang melawan negara saat ini loh saat ini negara gak boleh kalah dengan Panji kenapa saya katakan negara Panji Gumilang telah menang kepada negara karena negara gak mengambil tindakan yang cukup saya setuju dengan Pak Islah ini pendidikan ini pesantren gak boleh ditutup sembarangan ada aset yang masih dijaga ada anak-anak yang belum terpapar dari pengalaman-pengalaman dan interview-interview yang kita dengarkan ketika kelas 1-6 gak diapa-apain kan kelas 7-8-9 masih santai kan 10-11 begitu 12 baru kan berarti kan masih banyak ribuan ada yang CSD sudah selesai lulus dan gak kemana-mana ini mesti kita manfaatkan dan mereka juga alumni ini akan tercemar kalau lagi-lagi kita ngomong al-zaitun 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 maka dari itu saya mohon kepada catatan demokrasi berikutnya apabila ingin dilakukan lagi jangan sentuh al-zaitunnya Panji Gumilangnya ini yang mesti disentuh gitu ya nah Panji Gumilang memanfaatkan posisinya memanfaatkan koneksinya telah menang BNPT-nya belum berbuat kepada dia negara juga belum terorisme juga tidak sampai sekarang maka tanda-tanda tanya dan yang paling fatal PPATK perbankan gimana ceritanya orang seperti 1 orang bisa buka 256 rekening apa gak ada kontrol di perbankan kita ini lagi-lagi menjatuhkan kredibilitas perbankan kita gara-gara seorang Panji Gumilang 256 rekening gitu loh apa kenapa baru sekarang diungkap baru nah untung sekali ada catatan demokrasi lagi-lagi karena inilah akan semua terbongkar kira-kira 5, 6, 7 tahun yang lalu saya itu didatengin lebih daripada 10 kali dengan wali santri saya karena saya Alhamdulillah banyak mengajar dimana-mana itu didatengin dianggap mungkin seorang tokoh didatengin dijemput udah pake mobil yang mewah-mewah ayo Pak Haika liat dulu LZ itu noloh Pak Haika liat dulu liat dulu liat dulu saya cuman bilang ini ada yang gak beres sebelum tercium rame-rame ini ada yang gak beres liat saja satu saat pasti sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh satu saat Panji Gumilang pasti akan masuk ke penjara itu keyakinan saya kenapa karena kita udah dari awal udah-udah mengcium bau itu semua gitu hipotesa Panji Gumilang gak beres harus dijawab sesaat lagi Mbak Behaikal kita harus jedahnya disatakan demokrasi Pemirsa kita lanjutkan tadi kita terpotong dengan Mbak Behaikal memang sudah curiga dari lama emang ada hal-hal yang mencurigakan dari Panji Gumilang apa itu Mbak Behaikal suka segan apabila diundang yang tidak berhubungan dengan masyarakat orang banyak ketika dihubungi saya bilang oke karena mengandung orang banyak dalam satu bulan rata-rata saya berbicara 90 sampai 100 titik dalam satu bulan rata-rata udah bertahun-tahun seperti ini dan lagi-lagi ini sebuah survei yang saya langsung temui semua tuh bertanya soal itu makanya saya bilang oh ini mesti dituntaskan ini kalau enggak masyarakat seperti api dalam sekam gitu tapi di al-zaitun belum pernah Beha ngisi ceramah di al-zaitun ada penawar yang saya tolak itu yang berkali-kali saya tolak itu disuruh nginep disuruh dateng dan yang suruh saya itu wali santri saya bisa menyebutkan siapa wali santri itu cuman karena enggak enak karena menjaga dia kenapa kamu tuh hubungin saya terus tahun-tahun berapa itu Mbak Beha sampai 4 tahun terakhir masih 4 tahun lalu masih terus saya bilang kenapa nih kamu hubungin saya terus gitu loh ternyata itu kewajiban itu sebuah program untuk merekrut tokoh merekrut artis merekrut itu-itu dan harusnya kan ini diambil tindakan lagi-lagi tidak bisa ngambil sesederhana karena ini akrobat daripada Panji Gumilang sendiri akrobat dari Panji tapi tadi kan Mas Sami sudah sampaikan harus menggunakan asas praduka tak bersalah jangan meresakkan masyarakat sudah pernah belum jumpa dengan Panji Mas Afif sebentar nanti baru dijawab sudah pernah belum? belum nah kalau belum pernah jangan coba-coba menjelaskan pikiran Panji Gumilang sebab apa? sebab kalau yang yang untuk menjelaskan barusan oh itu maksudnya tetap kalamullah maksudnya tetap cuman dari riset Rasulullah itu jangan dijelaskan anda memperkeruh suasana dan lebih memperkeruh suasana lagi disuruh MUI yang mengingatkan loh ente ingatkan Panji Gumilang jangan begitu jangan MUI yang suruh ente ingetin jadi mohon izin ya Bang Bang Babe Haikan jadi gini kita sudah jelaskan bahwa kita tidak ada keterikatan emosional tapi kita sebagai warga negara Indonesia berhak menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab kan begitu bahwa dalam hukum sudah dijelaskan adanya asas praduga tidak bersalah udah diulangi tadi dan ini segmen terakhir saya cuman bilang jangan ulangi jangan jadi reporter jangan ulang-ulang yang udah jangan ulang-ulang yang udah yang kurang beradab yang kurang beradab adanya orang yang ngumpulin duit dari umat untuk dipakai sendiri itu yang kurang beradab itu dilakukan oleh dia bukan MUI yang melakukan itu Babe Haikal kita gak pernah nuduh begitu kok ke MUI gitu loh kita hanya mengingatkan kepada kepada MUI sebagaimana tadi pernyataan dari Pak Kiai Ihsan tadi saya ingat itu bahwa saudara Panji Gumilang ini tidak berhadapan dengan MUI tapi berhadapan dengan umat Islam maksudnya apa gitu loh saya tidak mau begitu mohon izin Pak Kiai sebentar ya mohon izin sebelumnya saya tidak mau begitu karena apa kita ini sama-sama putra bangsa kok kalau memang ada yang salah yang tidak berkenan ada tahapannya proses pengadilan yang kan begitu mas baru saja dijelasin jangan di bilang ulang beliau dikirim surat sudah datang ditolak jadi sayang jelasin masanya udah ngerangkul tapi dipukul tadi ini bagus ada yang jelaskan Babe Haikal jadi MUI itu memang milik umat jadi kalau hari ini ada yang tersentur dengan MUI yang diingatkan Babe Haikal tersentur ya monggo Babe Haikal aja yang menjawab jadi begini deh ya equality before the law itu penting yang harus diketahui bahwa persamaan di muka hukum artinya begini kalau seseorang menyatakan sesuatu dulu ya ada Musadek dengan Gavatarnya itu kemudian ada Lia Aminuddin dengan kerajaan Tuhan kemudian ada yang terakhir si KC itu sama menyatakan pendapat yang ngawur itu di muka umum nah kalau yang demikian hukumnya sama diterapkan itu namanya equality before the law jadi jangan ada yang di accept di accept itu dikecualikan demikian pula Panji Gumilang hari ini harus dipertanggungjawabkan perbuatannya memang benar yang disampaikan tadi bahwa ada presumption of inons artinya ada praduga tak bersalah itulah yang dikerjakan Pak Polisi sekarang hati-hati itu namanya terima kasih Pak Yai nah kembali tadi ketika di muka umum yang saya pertanyakan apakah saudara Panji Gumilang mengajarkan sholat berjarak itu di luar dari pondok pesantrennya itu harus dijelaskan nah bentar Pak Yai kalau muka umum itu sekarang sudah bergeser bergesernya apa sekarang di era medsos medsos itu ada namanya umum makanya ada fatwa Majlis Ulama Indonesia berbaik-baiklah menggunakan sosmed ada fatwanya karena sekarang ruang itu bukan hanya di ruang seperti ini ada Mbak Mali ada Mas Andro ada Mbak Behaikal dan sebagainya sekarang sudah ada ruang baru namanya media sosial hati-hati kita berbicara di medsos nah itu ya terima kasih terima kasih kepada Pak Yai kembali tadi karena medsos apakah itu di upload di akun medsos lain atau apakah memang di akun dari Panji Gumilang sendiri nah sehingga ketika tadi mengguncang jawada publik yang harus kita cari adalah siapa yang menyeberluaskan di upload kanal Youtube itu sudah di verifikasi sudah di verifikasi sudah tidak terbantahkan itu ofisial dari kanal Zaitun itu sudah menjadi fakta dan diakui tidak dibantah artinya sudah benar bahwa itu keluar dari Panji Gumilang kan begitu jadi gini kembali ke tema ya ada teroris di Ponpes Zaitun judul saya mengatakan kalau teori teroris ini kalau kita melihat Papua Pak Papua itu dengan KKB nya itu merupakan teroris Bapak ya kan terus ada yang lebih bahaya dari KKB itu adalah KKP dimana KKP itu mereka bertindak di luar itu berpolitik atas nama Papua bermain dan itu sesungguhnya gerakan mereka itu yang lebih berbahaya secara politik ini mereka bergembar-gembar untuk menjatuhkan bangsa Indonesia ini tentang Papua jadi sesungguhnya yang ingin saya katakan adakah teroris di Papua sesungguhnya terjadi teroris seperti apa yang telah terjadi hari ini apa itu korban sudah banyak sekali Mas Andro dan saya bagian dari orang yang menjadi korban Pak saya satu kilo emas Pak satu kilo emas untuk mendirikan azaitun itu dan sekarang apa yang saya dapatkan ketika katanya dalam programnya itu Pak Jigumilang ingin mengembalikan satu kilo emas saya yang saya dapatkan aset pribadi aset pribadi keluarga saya tahun berapa tahun 92 itu sudah saya keluarkan janjinya dikembalikan lima tahun sekarang sudah 25 tahun masalahnya sudah harus berapa yang saya dapatkan sebenarnya keuntungan dari saya berinfak itu beridihor jadi negara meminjamkan uang kepada umatnya untuk pembangunan itu jelas-jelas jadi mungkin perlu saya ini ya saya garis bawahi bahwa untuk menetapkan DTTOT terhadap Panji Gumilang atau terhadap NII terutama itu memang harus dibuktikan dengan jalur-jalur pendanaan apa yang dilansir oleh Pak Muhammad M.D ya tentang ratusan rekening itu seharusnya PPATK bisa menteris kemana larinya kalau ternyata terbukti dia lari terhadap pendanaan-pendanaan gerakan-gerakan marhalah atau gerakan-gerakan iqdat pelatihan-pelatihan aksi teror penguatan organisasi ya seharusnya ini masuk ke dalam kategori DTTOT mengacu ke Undang-Undang nomor 9 2013 nah ini juga menjadi perhatian bagi pihak Densus 88 seharusnya untuk segera mengajukan DTTOT terhadap NII sungguh sangat anomali NII sebagai ibu kandung berbagai gerakan teror di Indonesia ternyata kok tidak masuk DTTOT nah ini ini adalah betul-betul menjadi agenda utama dari berbagai penindakan penindakan teror ya terima kasih kembali terkait dengan terorisme kalau kita mengacu pada kajian akademik saat ini kejahatan terorisme itu kan tidak hanya crime against it kejahatan terhadap negara tetapi juga crime against humanity kejahatan terhadap kemanusiaan nah oleh karena itu bagaimana kita menentukan apakah di Azaitun itu ada teroris atau tidak bisa mengacu pada dua poin itu sebetulnya jadi kita bisa menilai dari dua poin itu untuk menentukan apakah di Azaitun itu ada teroris atau tidak baik sekali lagi kami disclaimer kami tidak ingin membuat resah para santri yang saat ini belajar di Ponpes Al-Zaitun karena dari pemerintah menegaskan bukan bermaksud untuk memberangus membuarkan lebaganya tapi kita membidik oknum-oknum yang memang bermasalah harus dipisahkan antara Ponpes Al-Zaitun Panji Bumilang dan juga NI makanya saya tadi berjalan menjadi tiga elemen itu kita memisahkan Al-Zaitun dengan Panji Bumilang Panji Bumilang dengan NII itu harus kita pisahkan itu yang harus bisa dipahami kita akan kembali sejarah saat lagi di studio catatan demokrasi sudah hadir Kihaji Sumanosyafi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 para pemirsa catatan demokrasi di mana anda berada kita sudah dapat pencerahan dari para narasumber kita yang luar biasa baik dari yang pro maupun dari yang kontra yang jelas bagi saya yang pertama sebagai nasihat kepada seluruh umat Islam jangan gegabah masukkan anak ke pesantren sekarang banyak pesantren yang modelnya jadi bentuk kepengkaderan dari kelompok-kelompok tertentu harus jelas kemana pesantren itu aliansinya walaupun dipisahkan NNI kemudian PJ Panji Gumilang PG dan juga Azaitunnya tapi ingat yang namanya pemimpin itu yang menentukan segala-galanya Azaitun dipimpin oleh Panji Gumilang disitu bukan sekedar ada ajaran tapi doktrin yang ditanamkan dan ini sudah terbuka di kanal Youtube milik Azaitun gak bisa Anda membantah dan jangan coba-coba dibantah kita berada dalam sekarang ruang kaca yang terbuka gak bisa Anda bohongi dan jangan coba-coba Anda berbohong cuman yang sekarang semi-ris oke lah tadi dikatakan kalau NII yang merupakan akar dari segala bentuk teroris tidak dimasukkan DTTOT justru kita bertanya ada apa semua itu sehingga akhirnya equality before the law hanya menjadi sebuah kacang-kacangan cerita panjang dalam Republik ini ini kesempatan buat siapa? buat pemerintah Jokowi hari ini yang merupakan akhir jabatannya jangan tinggalkan perkasus ini kalau Jokowi pemerintah kita presiden kita ingin berhasil dan memiliki nama reputasi yang baik selesaikan segera kasus Az-Zaitun dan Panji Gumila ini yang kita harapkan jangan coba-coba lagi bermain dengan umat Islam jangan dijadikan umat Islam sebagai sarang dan kadal sasaran yang negatif korban sudah banyak saya bukan sayangkan 1200 hektare itu kecil tapi 4000 generasi yang sudah tercuci otaknya dengan ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran dibawa oleh baginda Rasul kan jeng Nabi Gita Muhammad dimana nilai penyimpangannya? enggak usah saya jelaskan satu persatu diantaranya begitu menghinakannya Al-Quran Al-Quran dikatakan kaulun Nabi sabdanya Rasul apakah enggak itu penghinahan? apakah enggak itu penistan? dan itu disampaikan oleh santrinya apakah ini enggak memalukan kita umat Islam? andaikan negara Islam yang lain mendengar itu alangkah tercoringnya kita sebagai umat Islam di Indonesia kesempatan kita terumat Islam yang mengaku anda sebagai umat Islam cinta kepada Al-Quran sekaranglah medianya untuk kita tegakkan yang selurus-elurusnya wabillahi topiq wal hidayah sumari do'al ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kiai Sumarno Pak Nur Nolis kemudian Mas Afif Mas Islah terima kasih 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 dari Unas Jakarta ini adalah lahir dari Cepatatan Demokrasi malam hari ini saya Maria Segak dan saya Andromeda Merkuri terima kasih selamat malam sampai jumpa dipersembahkan oleh selamat malam